Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku buat lagi produk empties kedua Nah untuk produk-produk yang sudah habis, sudah aku taruh di box Altea ini Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat aja produk pertama yang sudah habis Pertama itu adalah Silky Girl Ini yang Pure Frags All-in-One Gel Makeup Remover Untuk wajah, bibir, dan juga mata katanya Untuk produk ini aku agak lama ya ngabisinnya, karena jujur aku gak terlalu suka-suka banget sama produk ini Produk ini sebenarnya cukup murah Harganya itu kalau gak salah sekitar Rp35.000 atau Rp45.000 gitu ya Kalau aku salah mohon dimaafkan, kalian bisa komen di komen box di bawah kalau aku salah kasih harga Ini katanya sih untuk semua jenis kulit dan ada ekstrak aloe veranya Cuma aku agak kurang suka pakai gel makeup remover ini Karena menurut aku dia tuh kurang nampol gitu untuk bersihin makeup Tapi kalau seandainya makeupnya tuh kayak ringan banget ya Misalnya cuma pakai sunscreen, mungkin ini bisa oke Tapi kalau seandainya kalau pakai foundation atau BB cream ini kayaknya Bikin aku gregetan pakai ini Kayaknya muka aku tuh gak bersih-bersih dari foundation Jadi aku gak rekomen banget untuk cobain produk ini Dan aku pun gak akan beli lagi produk ini Pokoknya aku kayak menyesali itu membeli produk ini Terus kedua masih di makeup remover Cuma kalau ini untuk eye makeup ini sebenernya sudah aku review di produk favorit aku Dan ini sudah habis Jadi ini adalah produk yang bener-bener aku rekomen banget Buat kalian yang lagi nyariin eye makeup remover yang hasilnya oke Hanya dengan beberapa kali swipe Itu mascara yang waterproof pun itu bisa gampang banget hilangnya Aku pokoknya rekomen banget produk ini Kalian mesti cobain dari semua produk yang aku cobain Kayaknya Nivea Double Effect Eye Makeup Remover ini adalah salah satu yang bikin aku seneng Dan mungkin akan aku repurchase lagi Kalau seandainya eye makeup remover yang ada di meja makeup aku habis Pokoknya ini rekomen banget deh Ada lagi ini cushion Nah cushion kali ini adalah The Face Shop Oil Control Water Cushion Ini aku gak tau kenapa masih ada kemasannya Sebenernya ini udah lama banget ya Habisnya Cuma kayaknya kemarin itu aku mau bikin kayak DIY gitu Jadi aku simpen Tapi ternyata Cushion aku itu masih banyak banget Jadi akhirnya gak kebuat-buat DIYnya Dan untuk cushion ini Aku gak terlalu suka Karena dia tuh hasil di wajah aku tuh kayak dewy ya Agak cukup dewy Walaupun dia katanya water cushion Dan menurut aku hasilnya di aku tuh kayak agak berat gitu Dan aku gak terlalu rekomen Buat kalian yang punya kulit yang berminyak Karena ini juga kayak gampang geser gitu Di kulit aku gak terlalu suka Harganya juga menurut aku Agak sedikit pricey Kalau dibandingkan dengan hasilnya Terus untuk bagian makeup lagi Tapi kalau ini powder Ini adalah bedak tabur Yang aku rekomen banget Buat kalian yang punya kulit yang berminyak Jadi ini adalah Etude House Zero Zebum Drying Powder Ini akhirnya habis Kayaknya jarang banget aku ngabisin makeup ya Dan ini adalah bedak yang aku habiskan Tapi sayangnya Ini pastinya sudah hilang Karena udah habis Aku lupa taruh dimana Bedak tabur ini Bagus banget untuk menahan minyak yang ada di wajah aku Kalau aku lagi pakai foundation Yang misalnya hasilnya Dewy berminyak gitu Aku pakai Zero Zebum ini Dia tuh bener-bener kayak nahan banget Itu foundationnya gak gampang oily Dan kalau seandainya aku pakai foundation yang hasilnya matte Aku timpa lagi dengan Zero Zebum ini Dia juga hasilnya tuh kayak tahan lama banget Cuma kekurangan dari Zero Zebum ini Dia waktu aku aplikasikan ke wajah Dia tuh kayak ada warna putihnya Jadi kalau seandainya orang yang kulitnya kayak sawo matang gitu Kalau pakai ini dia kayak agak apa ya Kelihatan banget pakai bedak gitu Jadi itu mungkin minusnya Cuma di aku gak masalah Karena setelah minyak yang ada di wajah aku Kayak mulai keluar gitu Jadi dia mulai menyatu dengan foundation Jadi dia gak terlalu kelihatan putih-putih banget Untuk harganya menurut aku agak sedikit pricey Tapi ya karena Pakainya juga menurut aku cukup lama Jadi ya gak masalah Dan aku juga cukup puas dengan hasil dari powder ini Berlanjut lagi setelah make up Di sini aku punya juga Lala The Queen Cleansing Sorbet Ini sudah pernah aku review di video-video aku sebelumnya Jadi ini adalah Dia tuh kayak bentuk Apa kayak balsem gitu Bang gitu Untuk menghapus make up Ini aku beli dulu kayaknya murah banget di Altea Cuma karena Altea sekarang sekali lagi sudah tidak mengirimkan di Indonesia Jadi agak susah untuk dapetinnya Aku suka dengan kemasannya Aku juga suka sama wanginya Kayak bunga gitu Balm ini Dia bagus banget untuk menghapus make up Bener-bener kayak bersih banget Apalagi make up-make up yang waterproof Ini bisa banget untuk menghapus make up Dan cara pemakaiannya juga mudah Apalagi untuk yang punya jerawat ya Karena dia nggak kasar Jadi dia kayak balsem gitu Jadi balm enak banget Dia mirip-mirip sama cleansing oil Setelah itu tinggal dibilas dengan air Dan setelah itu make up itu jadi kayak luntur gitu Pokoknya rekomen banget Cuma sayangnya karena dia bentuknya balm Jadi kayak bikin kulit itu yang berminyak Jadi tambah berminyak Jadi harus hati-hati Tapi kalau kalian yang punya kulit kering Ini kayaknya rekomen banget Karena selain dia bisa menghapus make up Dia juga bisa kayak memberi Apa ya kayak kelembapan gitu pada kulit Terus produk selanjutnya Yang aku suka juga Ini adalah Skin Food Rice Mask Wash Off Jadi ini adalah masker Ini seperti yang kalian lihat Aku udah abisin Aku suka banget sama masker ini Karena dia bisa bikin kulit aku terlihat cerah Bener-bener cerah Selama aku menggunakan masker ini Dia nggak bikin kulit sensitif aku jadi breakout Walaupun dia punya scrub Tapi scrubnya tuh lembut banget Dan bener-bener cocok ya di kulit aku Aku ngerasain ada progres Setelah aku menggunakan masker dari Skin Food ini Dan banyak juga sih temen-temen yang suka dengan masker Skin Food ini Banyak juga yang rekomendasi masker ini Masker ini juga gampang banget ditemuin Kalau seandainya di online shop nggak ada Kalian bisa cek di counter-counternya Yang pastinya ada di mall-mall besar Untuk kalian yang mencari masker bisa mencerahkan kulit Dan juga cocok untuk kulit yang sensitif Aku rekomen banget masker dari Skin Food ini Produk terakhir itu adalah Wardah White Secret Pure Treatment Essence Yap aku sudah habisin essence ini Dan menurut aku Aku antara suka dan nggak suka Ini aku dapetin waktu itu aku lupa dari mana Jadi kalau aku bandingkan dengan Secret Key Starting Treatment Essence Dan juga dari SK2 Ini peringkat yang paling rendah Jadi yang pertama itu mungkin SK2 Dia bener-bener melembabkan kulit banget Kemudian di Secret Key Dan ini yang terakhir menurut aku Dia tuh essence-nya nggak terlalu melembabkan banget ya Lebih lembab yang dari SK2 Ya jelas karena SK2 juga harganya mahal Nah untuk Wardah ini sendiri Kalau nggak salah harganya mungkin sekitar 100 ribuan ya Tapi overall Buat kalian yang mau cobain essence Aku rekomen juga Wardah White Secret ini Karena menurut aku dia tuh di kulit empeng Terus gampang meresap Dan yang pastinya ini produk lokal Mudah ditemukan Dan yang perlu cobain Wardah White Secret Pure Treatment Essence ini Banyak juga yang suka Dan banyak juga yang nggak suka Dan menurut mereka tuh kayak nggak nampol gitu Dan untuk mencerahkannya itu Aku sih ngerasa ya Nggak wah-wah banget Tapi ya nggak jelek-jelek banget gitu loh Tapi nggak ada salahnya dicoba Karena juga setiap skincare Itu pastinya berbeda-beda hasilnya di setiap orang Oke teman-teman Aku rasa segitu dulu video aku hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye! Sub indo by broth3rmax